Halo semuanya, nama saya Iman Usman Saya adalah co-founder dan chief of product and partnership di Ruangguru Sorry saya gak bisa hadir bersama teman-teman Tapi saya diminta untuk ngasih sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika saya SMA dulu Jadi mungkin satu hal yang sering selalu orang tanyakan kepada saya adalah Gimana sih kak caranya maksudnya bisa seperti sekarang Sekarang saya umur saya 27 tahun Tapi saya bersama partner saya Belva memimpin Ruangguru Memimpin tim yang jumlahnya 4.000 orang gitu ya Dan memberikan layanan kepada jutaan pelajar di Indonesia Nah maksudnya banyak orang yang nanya gimana ceritanya Maksudnya bisa di usia muda tapi bisa dalam tanda kutip sukses gitu Bagi saya pribadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang didapat secara instan Tapi ini adalah proses yang saya temukan gitu ya Maksudnya yang saya jalani dari kecil dulu Jadi mungkin salah satu hal yang fundamental adalah Saya bukan ngerasa bahwa saya orang yang paling pintar enggak Tapi adalah apa yang saya lakukan dulu itu kemudian membentuk siapa saya sekarang Dan salah satunya adalah ketika saya SMA Jadi ketika saya SMA Saya itu cenderung orang yang sangat aktif sekali gitu Jadi saya ingat waktu di sekolah itu waktu kelas 1 SMA Saya jadi wakil ketua MPK Terus kemudian di tahun keduanya saya di OSIS gitu Dan di luar itu semua saya punya tanggung jawab untuk memimpin sejumlah klub yang ada di sekolah Apakah itu kelompok sains, kelompok karya ilmiah, kelompok debat gitu ya Majalah sekolah dan seterusnya Dan di luar kegiatan sekolah itu pun Saya masih mengambil banyak sekali kegiatan-kegiatan extra curricular lainnya Saya memimpin sebuah komunitas di luar sekolah Namanya Komunitas Anak Kritis Indonesia waktu itu Dan juga Forum Anak Daerah Sumatera Barat Dimana waktu itu kita mencoba untuk Mengkampanyekan berbagai macam isu-isu anak Nah dari keterlibatan saya di banyak hal ini gitu Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Wah kalau kegiatannya sibuk Kemudian sekolahnya gimana gitu Nah untungnya waktu itu Saya berhasil untuk mengimbangi Aktivitas saya yang luar biasa padatnya Itu dengan kegiatan belajar saya Jadi saya nggak ketinggalan belajarnya Saya tetap bisa jadi juara kelas gitu ya Juara umum di sekolah Dan itu kuncinya sih tentang manajemen waktu aja Banyak orang yang mungkin orang tua gitu ya Atau teman-teman yang merasa Aduh kayaknya kalau sibuk Jadinya nanti sekolahnya keteteran Dan padahal kan sebenarnya fokusnya harusnya sekolah nih Tapi saya selalu bilang bahwa Bahkan ini terjadi ketika saya kuliah juga ya Bahwa kita tuh bukan cuma belajar aja gitu Tapi kita juga harus terlibat di berbagai hal yang disediakan Dan itulah sebenarnya juga fungsi sekolah Karena sekolah tuh bukan cuma ngerjain tugas Bukan cuma belajar Tapi juga bersosialisasi Nah bersosialisasi ini Seringkali didapat dari kegiatan kita Di organisasi gitu Dan itu yang membuat saya kemudian berbeda Dari kebanyakan teman-teman saya Karena ketika saya nantinya kuliah Saya sudah menemukan atau punya Banyak values, banyak skill Yang teman-teman lain saya nggak punya gitu Misalnya apa? Yang pertama adalah Bagaimana saya bisa menemukan Apa yang saya suka Itu jauh lebih cepat Dibandingkan teman-teman seusia saya gitu Lewat organisasi Disitu saya dapat kesempatan Untuk nyobain hal-hal yang Mungkin sebelumnya nggak pernah saya nyobain Gimana caranya jadi reporter Gimana caranya jadi jurnalis Gimana cara jadinya jadi penyiar radio Gimana cara jadi MC Gimana cara jadi orator Penulis dan seterusnya Itu semua nggak akan saya temukan Kalau saya cuma bergantung di Kegiatan saya di kelas aja gitu Itu satu gitu Sehingga ketika saya udah nyemplung ke banyak hal Saya udah bisa Belum tentu semuanya saya suka gitu ya Tapi saya udah bisa melihat kira-kira Oh ini yang kayaknya saya lebih suka Ini lebih tertarik Sehingga ketika di kuliah Atau ketika di pekerjaan Saya udah lebih tahu gitu Apa sih yang menjadi kekuatan saya Dan apa yang jadi kelemahan saya Ini penting banget untuk bisa Diolah atau ditemukan dari dini gitu Yang kedua adalah Dan ini menurut saya skill yang Sering sekali orang tuh underestimate ya Tapi adalah being reliable Jadi reliability Artinya apa sih? Artinya dapat diandalkan Banyak orang tuh yang Apa namanya Mungkin secara akademis bagus gitu ya Punya kemampuan Nilai itu bagus banget gitu Tapi Ketika di dunia kerja Itu akhirnya gak reliable Gak bisa diandalkan Jadi ketika misalnya Dia dikasih tugas Ada deadline Dia gak bisa tepatin Ketika misalnya dia dikasih tanggung jawab Yang jauh lebih besar Dibandingkan Perkirannya dia Dia Kelimpungan gitu Tapi Ketika terlibat di organisasi Itu saya belajar Pada akhirnya untuk jadi reliable Misalnya saya memimpin Sebuah acara gitu ya Itu kan saya harus tanggung jawab penuh gitu Saya punya budget Saya punya tim Saya punya orang yang nanti akan datang ke acara saya Saya mesti deliver program yang bagus Itu kan artinya Tanggung jawabnya ada dipenuh di saya Saya belajar untuk bertanggung jawab gitu Dan pada akhirnya Saya belajar untuk diandalkan Dan ketika di organisasi itu Yang mesti saya tekanin juga ya Bukan selalu bahwa Oh kalau diandalkan itu artinya jadi ketua gitu Enggak Di posisi apapun teman-teman Mau jadi ketua Mau jadi bendahara Mau jadi sekretaris Bahkan mau jadi tim logistik gitu ya Tim dokumentasi Poinnya adalah gimana caranya Kalian bisa tetap diandalkan Dimanapun itu Jadi saya punya Satu value yang saya pegang gitu ya Mau di posisi apapun itu Kalian tetap harus bisa ngasih Service yang excellent gitu Nah dengan punya mental seperti itu Pada akhirnya saya belajar Untuk bisa Jadi orang yang reliable Dan reliable Being a reliable person itu Sangat-sangat valuable gitu Ketika dunia kerja nanti gitu Dan yang ketiga Yang mungkin Ngebedaan saya juga Dari teman-teman saya yang lain adalah Dari semua kegiatan organisasi ini Saya belajar untuk Pada akhirnya bersosialisasi Kenal dengan orang-orang yang Berbeda latar belakangnya Beda cara mikirnya Beda interestnya Beda hobinya Dan itu membuat saya Pada akhirnya bisa jauh lebih Toleran terhadap perbedaan Bisa jauh lebih Open-minded Dan juga Pada akhirnya punya teman yang banyak Dan ini penting banget gitu Karena Kita sebagai makhluk sosial Tuh gak bisa hidup sendiri Dan akhirnya Dari semua kegiatan-kegiatan ini Saya akhirnya kenal Banyak banget orang Yang sampai sekarang Saya juga masih keep in touch gitu ya Bukan artinya Oh nanti kalau gue butuh Dia bakal bantuin gue Enggak gitu Bukan itu poinnya Tapi pada akhirnya Saya punya support system Yang sangat banyak sekali gitu Saya bisa belajar dari mereka Mereka juga bisa belajar dari saya Dan ngebukain jalan yang baru Ngebukain pintu yang baru gitu Dan itu sangat berharga sekali Jadi Saya sangat mendorong sekali teman-teman Di usia muda Untuk bisa terlibat Di organisasi apapun itu Yang rasanya positif Yang sesuai dengan ketertanikan kalian Dan Sungguh-sungguh gitu Ngerjainnya Jadi jangan setengah-setengah Semoga Masa SMA-nya Apa namanya Bisa bahagia Bisa jadi masa Yang akan kalian kenang selamanya Dan saya berharap Program yang kalian jalan di saat ini Bisa ngebantukan Untuk ngebentuk kalian Menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik Terima kasih Kalau ada pertanyaan Silahkan follow atau tanya Langsung ke Instagram saya Di Iman Usman Terima kasih semuanya Selamat menikmati